Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meski cingkol memiliki bau yang sangat khas dan menyengat seperti petih Namun banyak orang yang sangat mengemari makanan ini Cingkol bisa dibuat menjadi berbagai macam olahan masakan Seperti rendang cingkol, semur cingkol dan juga sangat nikmat diolah menjadi cingkol goreng Untuk teman makan nasi dan sambal dan bahkan ada juga manfaat kulit cingkol untuk kesehatan Teksturnya yang lembut dan memiliki citra rasa khas membuat banyak orang ketagihan dengan makanan ini Perlu diketahui jika selain nikmat, cingkol juga mengandung beberapa nutrisi penting seperti karbohidrat Kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C dan masih banyak lagi Untuk itulah ada banyak manfaat cingkol goreng yang bisa Anda dapatkan selain untuk mengenyangkan perut Anda Seperti penjelasan berikut di bawah ini Satu, mencegah anemia Cingkol goreng mengandung zat besi tinggi yang sangat baik untuk mencegah sekaligus mengatasi kekurangan produksi sel darah merah dalam tubuh Jika tubuh kekurangan zat besi, maka gejala anemia seperti lemah, lelah, tidak bersemangat dan lesu bisa terjadi dan bisa diatasi dengan mengkonsumsi jingkol goreng secara teratur Dua, membantu pembentukan jaringan tubuh Protein tinggi dalam jingkol bisa membantu pembentukan jaringan dalam tubuh Kandungan protein dalam jingkol goreng ini bahkan lebih banyak dibandingkan dengan protein pada kacang kedele dan kacang hijau Sehingga aman dan bernutrisi untuk dikonsumsi sehari-hari Tiga, mencegah kekurangan tulang dan gigi Selain tinggi akan manfaat zat besi dan protein Jingkol goreng juga memiliki manfaat fosfor dan kalsium yang merupakan dua mineral penting untuk mencegah pengroposan tulang dan menguatkan gigi Untuk itu, mengkonsumsi jingkol goreng juga cukup untuk menjaga kesehatan tulang serta gigi Anda Empat, mencegah radikal bebas Jingkol goreng juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, B1, B2, dan juga vitamin C Vitamin A dan vitamin C dalam jingkol ini berguna sebagai sumber antioksidan Yang sangat penting untuk menangkal radikal bebas penyakit kanker Lima, mencegah diabetes Hebatnya lagi, hanya dengan mengkonsumsi jingkol goreng Maka diabetes bisa dicegah dalam jangka terdapat Zat bernama asam jingkolat yang mengkristal dan tidak larut dalam air Meski bisa mencegah diabetes, namun tidak disarankan bagi pasien gangguan ginjal Sebab dikhawatirkan organ ginjal tidak bisa menyaring asam jingkolat secara sempurna Enam, mengatasi masalah penyempitan pembuluh darah Untuk penderita jantung Masalah penyempitan pembuluh darah tentunya bisa menyebabkan aliran darah menuju jantung tidak berjalan dengan baik Kandungan mineral dalam jingkol beruna untuk melebarkan pembuluh darah yang menyempit Sehingga aman dikonsumsi oleh penderita jantung Tujuh, menstabilkan organ vital tubuh Organ dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik jika mendapatkan asupan asam folat dan vitamin B6 yang cukup Selain itu, asam folat juga sangat penting untuk perkembangan jenis Dan salah satu makanan tinggi asam folat bisa diperoleh dari jingkol goreng yang bisa Anda konsumsi secara teratur Namun tidak berlebihan Delapan, mengontrol kadar gula darah Manfaat berikut dari jingkol goreng adalah bisa mengontrol kadar gula darah Jingkol juga mengandung zat gula ramah untuk penderita diabetes Sebab sangat mudah untuk teroreng Gula dalam jingkol goreng ini nantinya akan diubah menjadi sumber energi Sehingga daya tahan tubuh bisa ikut meningkat Sembilan Sumber antioksidan untuk jantung Manfaat antioksidan dalam jingkol goreng sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh Khususnya jantung Apapun zat yang mengalami aliran darah dalam pembuluh darah akan hilang bersama zat dalam jingkol Dengan makan semakin lancar Aliran darah, maka organ jantung bisa berfungsi dengan normal dan baik Manfaat jingkol goreng yang memiliki bau dan rasa khas ini ternyata menyimpan banyak nutrisi penting Yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit Untuk itu, jika Anda tidak menyukai jingkol Sebaiknya pertimbangkan untuk mulai mengkonsumsi makanan ini Jangan lupa like, share, dan subscribe